Kita juga melakukan pengamanan terkait agenda pemilu dan pemilihan serentak 2024. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu kali ini juga memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak, khususnya pilkada dilaksanakan dengan rentang waktu yang berdekatan. Dan wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang banyak. Dan yang utama, jika pemilu berhasil dilaksanakan, maka agenda-agenda pembangunan juga terus akan berlanjut. Dan demokrasi kita juga akan jadi lebih mapan, namun jika pemilu gagal, maka bonus demografi juga akan berubah. Mungkin kita bisa menghadapi bencana demografi. Proses pembangunan juga mengalami kemuduran. Terjadi polarisasi perpecahanan anak bangsa hingga semua jajaran kepolisian tentunya harus betul-betul siap untuk melaksanakan pengamanan pemilu ini sehingga betul-betul berjalan dengan baik. Polri menggelar Operasi Mata Berata tahun 2023-2024, Operasi Nusantara Kuling Sistem, Satgas Anti-Manipolitik, dan Satgas Pemilu Damai. Kemudian korpori kita bagi menjadi empat wilayah, dan dalmas Nusantara kita bagi dalam tujuh zonasi, sehingga ada 2.720 yang bisa dikerakkan oleh Kapolri, serta 8.500 personel dalmas yang siap dimobilisasi di seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuatan back-up untuk wilayah. Kemudian jika masih membutuhkan perkuatan, kami telah membuat nota kesepahaman dengan TNI, dengan Bapak Panglima tentang sinergitas dan integrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dan TNI. Kita juga memiliki kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu sebagai landasan hukum sinergitas dalam pelaksanaan tugas di lapangan, demi mendukung terbutnya penyelenggaraan pemilu dan pemilu serentak yang berkualitas.